Assalamualaikum teman-teman hari ini saya share pola dress koren style jadi ini modelnya asimetris, hanya dress tanpa lengan modelnya sebenarnya agak rumit, tapi kalau kita pelajari akan menjadi mudah disini untuk langkah awal saya buat bagian pola atas untuk bagian kerungan lengan dari batas puncak bahu itu saya kurangi 1,5 cm, terus untuk lehernya sendiri, depan sama belakang sama, saya kurangi 2 cm terus untuk bagian ke sampingnya saya kurangi juga 2 cm untuk turun ke bawahnya 3 cm sama seperti bawah selanjutnya kita kecilkan kerung lengan juga ya teman-teman, kerung lengannya dari batas ketiak itu kita naikkan 2 cm lanjut untuk bagian pinggang kita naikkan juga 2,5 cm lanjut kita gunting untuk model atas saya gunakan model princess line atau model kuknat ketiak juga ya teman-teman nah kita gunting selanjutnya kita satukan nah kira-kira untuk pola depan dan belakang itu sama ya teman-teman selanjutnya kita akan merubah pola dasar roknya untuk langkah awal saya merubah dulu untuk bagian dalam ya teman-teman layer dalam dulu ini saya rubah dari pola dasar rok sepan ya nah sebenarnya itu modelnya itu roknya itu line ya teman-teman jadi pola rok sepan yang dikembangkan untuk pola rok lain langsung bisa ya dari pola dari pola rok lain langsung bisa saya disini cuma ingin merubahnya dari pola dasar kita rubah lalu kita jadikan pola lalu kita jadikan pola lain dulu ya pola rok lain dulu lalu kita jik plak di kertas lain bisa nah disini saya kembangkannya di bawah untuk pola pola rok lain biasanya saya gunakan 6 atau 7 cm ya nah ini sudah jadi untuk pola rok lainnya nah selanjutnya saya disini akan membuat asimetrinya ya dari panggul saya turunkan 4 cm dari garis panggul ya teman-teman nah kita kasih tanda dulu untuk tengah mukanya biar tidak susah ya teman-teman nah dari tengah muka lalu kita serong ya kita serongkan ke bawah opsional untuk asimetri bawahnya itu opsional ya teman-teman nah selanjutnya kita langsamkan supaya tidak nah dari batas panggul yang sudah tadi kita tandain itu kita sambungkan ke bagian tengah muka bawah nah jadi nanti akan membentuk segitiga seperti ini ya teman-teman lalu kita garis juga dari ujung bawah sisi nah kita seratakan ya teman-teman nah kira-kira hasilnya seperti ini kita berjelas menggunakan spidol ya supaya kelihatan lanjut kita gunting untuk pola belakang untuk pola belakang sama ya teman-teman cuma kalau untuk pola belakang bisa dikurangi 1 cm untuk kelebarannya ya teman-teman disini saya buat sama nah ini saya mau jiplak untuk bagian belakang nah jadi ini ada pola depan dan pola belakang ya sudah saya satukan ini saya ambil pola belakangnya untuk menjiplak ya tadi kan saya buat pola belak pola depan sekarang saya akan diplak lalu setelah jadi hasilnya seperti ini nah kita akan buat di kertas lain supaya tidak belahan ya nah kira-kira seperti ini untuk pola hasil jadinya jadi pola belakang dan depan itu kita buat seperti tadi pola depannya ya untuk menentukan asimetrinya ya nah lalu di bagian bawah itu kita kurangi sekitaran 20 cm atau 15 cm juga boleh kalau tidak mau terlalu tinggi nah ketika jadi untuk replikanya seperti ini untuk bagian depannya ya teman-teman nah ini sedang saya luruskan nah kira-kira seperti ini untuk hasil jadinya jadi depan belakang nanti jahitnya seperti itu ya teman-teman nah kalau dibuka dia akan seperti ini nah jadi polanya dia akan seperti ini kalau kita buka lanjut kita akan membuat layer bagian atas atau layer bagian atasnya itu kan jadi dia ada asimetrinya juga ya teman-teman saya buat dari panggul dari panggul saya turunkan sekitaran 25 cm lalu dari sisi kirinya itu kita naikkan dari sisi kanannya itu ya dari sisi kanannya itu jadi kita turunkan hanya sebatas panggul saja garis panggul lalu kita buat garisan melengkung seperti itu nah ini bisa dua kali potong ya jadi nanti untuk depan dan belakang kalau belakang tidak menggunakan asimetri juga boleh hanya menggunakan pola rok lurus saja cuman layer depan layer belakangnya jadi mengikuti bagian sisi kanan nah kira-kira seperti ini untuk hasil jadinya nah jadi kira-kira seperti ini untuk hasil jadinya untuk pola bagian dalamnya ketika dibuka dia akan seperti ini nah kira-kira seperti ini untuk polanya lanjut kalau kita tata ya kalau kita tata ulang dia akan seperti ini untuk layer atas bisa dua kali potong untuk depan dan belakang nah kira-kira hasil fullnya dia akan seperti ini